Intro Tahun ini Synchronize Fest, 2024 siap menghibur Anda kembali dengan mengumumkan daftar 160 musisi yang akan tampil. Event ini akan memberikan suguhan yang luar biasa dan tak terduga. David Tarigan, selaku artis and reporter Synchronize Fest, menyampaikan bahwa mereka ingin mengekspresikan keindonesiaan dengan lebih maksimal. Ia menjelaskan bahwa selama ini Synchronize Festival dikenal sebagai festival musik Indonesia. Namun kali ini, mereka ingin melihat setiah mana musik Indonesia berkembang di kaca internasional. Kenyataan tersebut disampaikan saat konferensi pers di Cilandar, Jakarta Selatan pada selasa 27 September 2024. Pada tahun 2023, Synchronize Fest telah menghadirkan salah satu line-up dari Jepang yang menjadi sinyal untuk konsep tahun ini. Kehadiran musisi internasional di acara ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi dunia musik di tanah air. Di antara line-up yang akan hadir, terdapat Kus Barat dari Amerika Serikat, Nusantara Bid dari Belanda, Sela Majid dan Tov Pati dari Malaysia dan Indonesia, Aka 47 yang merupakan diaspora Indonesia di Amerika Serikat, serta Arrington de Dionisio, Nsinho Sembrono dari Amerika Serikat dan Indonesia. Selain itu, ada juga Eastern Margins dari Asia Tenggara dan Inggris, Island 5 Reggae Party dari Jamaica dan Indonesia, serta merisi lainnya seperti Lutan Viah, CTTZ, Alphonse Richard Tegilis, S2B Family, Lawa, Kamga dan Konrad Good Vibration, serta Jiplak juga akan mempresentasikan keterlibatan musik barat dalam kultur pop di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.